Masih dari Jawa Barat, Pemirsa Tanah Pasundan dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di Nusantara. Kebutuhan atas kopi khas Jawa Barat cukup besar, namun produksinya masih relatif rendah. Artinya kebutuhan pasar kopi masih sangat besar. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian calon pemimpin Jawa Barat. Kopi adalah minuman paling populer di Indonesia, tak terkecuali bagi warga Jawa Barat. Tanah Pasundan dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di Nusantara. Nama Pegunungan Malabar Pangalengan di Kabupaten Bandung adalah penghasil kopi ternama. Kebutuhan atas kopi khas Jawa Barat cukup besar, namun produksinya masih relatif rendah. Itu artinya kebutuhan pasar kopi masih sangat besar. Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut empat, Deddy Mulia, dimenjanjikan jika kelak terpilih memimpin Jawa Barat, akan menggulirkan program mencetak seribu petani kopi dari Jawa Barat. Hasil produksi kopi Jawa Barat akan dipasarkan lebih luas. Perkebunan-perkebunan yang hari ini tidak terkelola dengan baik, ditanamkan kopi dengan pola kerjasama antara perkebunan Malabar dengan warga sekitar. Kemudian biayanya dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Kalau di sini ada seribu saja petani yang menanam kopi, kemudian satu orang yang menanam seribu pohon, maka dalam lima tahun ke depan ada satu juta pohon kopi di sini. Perhatian terhadap kopi dan kesejahteraan para petaninya juga ditunjukkan oleh calon Gubernur Jawa Barat nomor urut satu, Rituan Kamil. Emil juga menjanjikan membantu pemasaran kopi para petani. Hari ini saya ke berbagai tempat untuk menggali potensi sumedang ya. Dari mulai kopi bukun, dari mulai ubi cilembu, nanti ke waduk jati gede, memastikan sumedang yang selama ini nyaris tidak terdengar harus menjadi paling nyaring di lima sepuluh tahun ke depan. Keberadaan petani kopi merupakan salah satu penyangga perdagangan komoditi di Jawa Barat. Mendukung kesejahteraan para petani kopi berarti juga meningkatkan perdagangan komoditi khas Nusantara. Tim Liputan Ainews melaporkan.